Saudara Alim menyampaikan terkait dengan dilema moral. Dalam perkara ini terjadi, fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh antara terdakwa Richard Eliezer dengan terdakwa Ferdi Sambo. Pak Saudara Alim bisa menjelaskan dari sisi filsafat etika dengan terkait relasi kuasa. Itu tentu relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya adalah bahwa orang berada dalam situasi di mana dia atau berbenang memberi perintah yang harus ditati atau dia wajib melaksanakan perintah. Relasi kekuasaan itu umum di dalam bisnis, di perguruan tinggi, di keluarga mungkin tidak, tapi bagi anak. Di dalam setiap organisasi tentu ada struktur, ada atasan, atasan paling atas dan sebagainya. Jadi relasi kekuasaan adalah situasi. Kalau kita ambil kepolisian tentu saja relasi kekuasaan itu sangat penting karena fungsi polisi di dalam masyarakat juga sangat penting. Polisi itu yang membantu negara supaya pelanggaran hukum tidak terjadi dan kalau terjadi diberikan sanksi polisi yang melaksanakan itu karena itu di dalam rangka polisi relasi kekuasaan sangat jelas siapa yang memberi perintah, siapa yang harus menaati. Kalau saya tidak salah observasi itu bahkan kelihatan dalam orang, dua orang polisi ketemu kalau yang satu yang lebih tinggi kelihatan dengan bentuk tubuh. Itu berbeda, itu di dalam bisnis tidak demikian. Jadi relasi kekuasaan di situ berarti bahwa orang yang dalam relasi harus taat akan mengalami, selalu akan mengalami tegangan, kesulitan kalau dia diperintah sesuatu yang dia sendiri merasa tidak boleh dilaksanakan. Itu masalahnya, jadi dia tidak bebas memilih begitu saja kulakukan misalnya kutembak orang itu tetapi dia diperintah, dia tahu bahwa perintah harus dilaksanakan bahwa dalam lembagaku yaitu misalnya di kepolisian menaati perintah sebetulnya tidak bisa dipertanyakan, nah itu yang lalu berarti kalau dia melakukan sesuatu yang secara etis, ansih pada dirinya sendiri tidak bisa dibenarkan, bisa juga dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Terima kasih, Saudara Ali.